Intro Dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah wabah COVID-19 serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari terutama yang berpenghasilan rendah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lokseumawe bekerja sama dengan TNI Korem 011 Lilawangsa menyelengarakan pasar murah di halaman kantor Public Security Center Desa Menasa Mi Kecamatan Muara Dua Lokseumawe Jumat tanggal 20 Agustus 2021 dan rem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Sumirating Baskoro melalui Kasiter Korem 011 Lilawangsa Letkol Infanteri Mulyadi mengatakan pasar murah digelar bertujuan membantu masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan terdampak COVID-19 Kasiter menerangkan masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan pasar murah yang disediakan berbagai kebutuhan pokok dan lain sebagainya dengan harga lebih murah Hadirnya pasar murah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan di tengah wabah COVID-19 serta sebagai upaya membantu masyarakat berupa sembako maupun kebutuhan lainnya dengan lebih murah dibandingkan harga di pasar maupun sualayan kata Kasiter Sementara itu seorang pengunjung Yusmiar 42 tahun warga setempat mengatakan pasar murah yang digelar sangat membantu masyarakat termasuk dirinya yang bisa memanfaatkan berbelanja dengan harga lebih murah Saya dan seluruh masyarakat yang hadir sangat terbantu dengan adanya pasar murah semua harga bahan pokok yang kami butuhkan harganya sangat murah dan sangat terjangkau Terima kasih kepada pemerintah dan TNI Polri yang telah mengadakan pasar murah ini ungkapnya Selama kegiatan berlangsung masyarakat tampak antusias dan tertib saat mengunjungi stand yang telah diatur sedemikian rupa oleh Panitia dan TNI Korem 011 Lilawangsa dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan bagi masyarakat yang berbelanja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!